Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC memastikan tidak akan memenuhi komposisi pemain sebagaimana aturan maksimal yang tertera pada regulasi Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pasal 27 ayat 1 regulasi menyebutkan, klub dapat melakukan pendaftaran pemain sekurang-kurangnya 18 pemain dan paling banyak 35 pemain Namun, klub berlogo kepala singa tidak memenuhinya secara maksimal Arema FC mengindikasikan hanya akan berkekuatan dengan 30 nama saja Jumlah pemain saat ini tampaknya sudah cukup untuk menjalani putaran pertama, ujar menir Arema FC, Wie Biedui Andreas Mungkin pada putaran kedua nanti jumlah pemain akan maksimal sesuai regulasi Sambil melihat lini mana yang dievaluasi, sambung dia Sejatinya, Arema FC sudah nyaris memenuhi kuota pemain secara maksimal sejauh ini Sampai pekan ke-2 Liga 1, tim berkekuatan 33 pemain Namun, klub menempuh kebijakan dengan melepas 4 pemain mudanya Satu di antaranya yakni Seyada Kostalai, dilepas karena mengundurkan diri Sedangkan Rendra Teddy dipinjamkan ke Deltras FC Sido Arjo Beserta Hamzah Titovani Rivaldi dan Kevin Armediah yang menuju sumut FC, Karo United Situasi itu lantas membuat skuad Arema FC kembali berpurang Dari 33 nama kini menjadi 29 nama, 5 di antaranya berstatus pemain asing Komposisi pemain untuk beberapa lini permainan dinilai sudah lebih dari cukup Beber figur yang juga owner klub Liga 3, NZR Sumber Sari FC tersebut Praktis, penggenapan jumlah pemain mencapai 36 nama kini Hanya menyisakan satu pemain asing yang berasal dari Asia Tenggara atau ASEAN Pasal 27 ayat 2 regulasi juga menjelaskan Klub memperbolehkan mendaftarkan 5 pemain asing, non-WNI Dan 1 pemain asing tambahan, warga negara ASEAN Sementara tim berjulukan Singoedan Baru memiliki 5 pemain asing non-WNI Mereka sudah menjalani debutnya masing-masing dalam 2 pekan awal kompetisi Kelimanya adalah Charles Lopo Lingoy, Australia, Icaka Diara, Mali, Ari Lucero, Argentina Serta Gustavo Almeida dan Charles Rafael, Brazil Pihak klub juga telah menandaskan bahwa posisi pemain asing itu adalah kipar Wiedia bahkan menyebutkan negara asalnya, dari Thailand Kendati demikian, dia belum bersedia menyebutkan inisial nama Atau salah satu klub yang pernah diperkuat calon kipar asingnya itu Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga